Halo Cancer, apa kabar? Semoga semua Cancer dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang maha kuasa. Begitu juga dengan para cross watcher. Cancer kita akan baca love reading dengan tema bagaimana perasaan dia setelah meninggalkan kamu. Jadi aku update energy karena banyak yang sudah minta, mi tolong update energy terbaru dong tentang perasaan dia setelah meninggalkan kalian. Mungkin mengghosting kalian, jadi mungkin beberapa bulan lalu aku sudah ada bikin readingan ini, tapi lebih banyak yang minta updatean lagi, mungkin energinya berubah mi atau ya perasaan pingin kepoin lah. Oke, kali ini kita readingnya dapat temen nih, jadi aku nemuin Doraemon yang ada logo Zodiac Cancer-nya. Jadi kita biarkan dia menemani kita ya bersama Lilin Zodiac kalian. Dan seperti biasa, aku pasti disclaimer bahwa readingan ini bersifat fun reading, general reading. Jadi hasil bacaannya bisa saja resonate, bisa juga tidak resonate. Bisa juga apa yang sersa atau terbolak-balik antara energi kamu atau energi orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi kalau memang dirasa resonate, bacanya cocok. Kalau tidak resonate, mungkin bacanya tidak cocok mungkin di energi berikutnya. Tapi kali ini kita sedang merabah-rabah atau mengepoin perasaan orang yang, kalau perasaan tidak diceritakan dengan jujur ya kita nggak tahu. Jadi kita ceritanya hari ini berhaluria dulu. Haluria, kita kepoin perasaan dia setelah ninggalin kamu tuh gimana sih ya. Dan aku ngucapin terima kasih buat kalian yang selalu setia di channel aku. Buat kalian yang baru datang, aku ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasi loncengnya. Agar kalian selalu mendapatkan readingan terbaru tentang Zodiac dari channel aku. Mana nih tadi yang udah aku buka? Oke, nggak kelihatan ya sudah. Nanti siapa tahu keluar lagi. Buat kalian yang ketinggalan readingan, silakan cek kolom playlist. Seperti biasa, yang mau personal reading, yang ingin hanya energi kalian saja yang terbaca. Kalian bisa hubungi kontak person aku atau nomor WA-ku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Oke, disini kita lihat dulu energinya, nanti baru kita lihat perasaannya. Wow, disini ada Ace of Cups. Seseorang yang sudah meninggalkan kamu saat ini. Energinya sedang ingin memulai sesuatu awalan baru tentang sebuah perasaan. Jadi kayaknya dia lagi memulai suatu perasaan cinta baru. Mungkin dia sudah mulai move on dan mulai suka terhadap seseorang. Karena disini yang aku lihat dia mencoba untuk menyembuhkan luka. Jadi mau nggak mau, entah apapun yang pernah terjadi di antara kalian. Saat ini energi dia adalah mencoba moving on, menyembuhkan luka atau trauma masa lalu ketika dia bubaran sama kamu. Jadi masih ada penderitaan sebenarnya. Ada kekecewaan juga, mungkin masih ada yang terluka. Terlepas apa dia yang mengghosting kamu, meninggalkan kamu atau sebaliknya kamu juga ya. Kalau disini ada Ace of Cups. Jauh dilubuk hatinya, sebenarnya disini kalau aku lihat sih ya, Ace of One. Ada gambaran atau dia tuh masih ingin terkoneksi sama kamu. Beberapa dari kalian mungkin ada yang LDR. Atau sebenarnya keinginan memulai suatu kehidupan baru ini, awal cinta baru ini adalah kembali kepada kalian. Karena ada Ace of One sih. Ace of One itu keinginan untuk berbicara, berkomunikasi, chatting, apapun yang berkaitan dengan internet. Karena mungkin dia ingin menyembuhkan luka atau ingin menyembuhkan luka. Kamu juga bisa sama-sama menyembuhkan luka. Yang terlihat sih seperti itu. Cuman aku nggak tahu. Nanti kita lihat dari tarot perasaan dia ya. Kalau disini sih aku lihat dia ingin move on, ingin memulai lembaran baru. Hanya saja kok ada gambaran tentang dia ingin komunikasi sama kamu. Dan disini juga ada Ten of Swords. Perasaannya masih terluka banget nih. Perasaannya masih terluka banget sama kamu. Atau mungkin perasaannya pernah melukai kamu. Sehingga yang terjadi adalah dia ingin berkomunikasi sama kamu. Entah ingin memulai awalan baru lagi. Atau sekedar minta maaf ya. Disini ada Death. Saat ini energi dia juga dia sedang ingin mengendingkan sebuah siklus lama untuk new beginning. So memang terlihat. Dia ingin melepaskan diri dari kesakitan dan penderitaan dia. Atau katakanlah setelah dia berpisah sama kamu. Ada perasaan yang tidak tenang dia dapatkan. Yaitu tentang perasaan-perasaan luka tadi. Sehingga dia berusaha untuk bangkit, untuk move on. Move on juga dalam artian mungkin ada beberapa dari mereka yang sudah move on dengan orang baru. Ada beberapa yang aku lihat dengan orang baru yang mungkin hubungan mereka LDR-an atau chatting-an. Seperti itu. Jadi gambarannya dia mulai cari-cari orang baru. Ada dua skenario disini ya. Tentang keinginannya balik ke kamu. Dan yang satu lagi adalah tentang dia ingin memulai suatu kehidupan baru. Dan dia mulai lakukan itu terhadap orang baru dengan cara chatting-an. Atau mulai mencari kenalan-kenalan di dunia sosial media. Karena dia mungkin belum berhasil move on nih kemarin. Jadi sekarang energinya lagi ingin mencoba move on. Oke, kita cek dulu perasaan dia. Setelah meninggalkan kamu itu gimana? Itu energi dia sekarang ya. Kalau perasaannya dulu saat waktu dia meninggalkan kalian. Entah sudah lama atau baru. Tergantung ya, aku nggak tahu. Sekarang ada The Fool. Perasaan dia waktu ninggalin kalian itu adalah dia ingin memulai suatu kehidupan baru. Dia menginginkan. Jadi kayaknya beberapa dari kalian ditinggalkan dia karena ada orang lain. Ada pihak ketiga yang dia lebih pilih kala itu. Karena dia ingin memulai suatu awalan baru bersama orang lain. Jadi perpisahan kalian aku lihat adanya pertengkaran atau pengkhianatan si... Oh, kartunya keluar. The Moon. Oke, nanti kita klarifikasi. Devil, wow. Di sini ada King of Cup. Tuh kan. Jadi energi dia ketika dia meninggalkan kamu. Kala itu karena memang adanya orang ketiga. Dan dia memilih orang ketiga daripada kamu. Itu sebabnya dia meninggalkan kamu. Perasaan dia waktu itu adalah dia ingin memulai kehidupan baru bersama seseorang yang dia fokuskan di luar sana. Ingin menawarkan kebahagiaan baru dengan orang baru. Dan di sini ada Devil ya. Jadi kala itu gini ceritanya. Masuklah seseorang di antara hubungan kalian. Dan orang ini memberikan gairah baru sama dia. Memberikan sensasi mungkin atau apalah. Sehingga terjalinlah hubungan cinta di antara mereka juga. Karena aku lihat Devil ini adalah obsesi. Obsesi posesif bisa juga atau tentang hasrat atau seksualitas yang tinggi. Satu sama lain sehingga makanya terjadi pengkhianatan antara kalian. Tapi perasaan dia di sini adalah kala itu. Waktu dia meninggalkan kalian. Di sini ada demun. Sebenarnya perasaannya sedih. Cuman perasaan yang waktu dia lakukan itu. Waktu dia ninggalin kalian. Itu waktu itu terjadi itu dia gak ada perasaan yang gimana-gimana. Dia hanya memikirkan kesenangan dia aja. Dia hanya memikirkan ketika menemukan seseorang yang mungkin waktu itu dianggap dia adalah seseorang yang lebih. Mungkin lebih cantik. Mungkin lebih ganteng. Mungkin lebih kaya. Atau lebih-lebih-lebih yang lain-lainnya. Dia gak berpikir tentang bagaimana perasaan kamu ketika kamu ditinggalkan. Yang dia pikirkan adalah maju-maju. Karena ada Devil. Addicted yang kurang baik. Ambisi yang terlalu besar dalam diri dia. Oke kita klarifikasi lebih dalam lagi ya. Tapi yang aku lihat sih ada penyesalan gitu ya. Penyesalan dalam artian gini. Mungkin hubungan mereka tidak berjalan lancar pada akhirnya. Hubungan itu mungkin akhirnya menyebabkan ada perasaan luka, perasaan sakit. Itu sebabnya energi dia sebenarnya sekarang pun dia sedang terluka hatinya. Dia ingin bangkit, ingin move on. Jadi mungkin kalaupun dia kemarin bersama seseorang yang baru. Aku lihat hubungan itu tidak berhasil. Dan mereka mungkin sudah putus. Atau mungkin gantian dia yang dikhianati sama orang baru tersebut. Nah perasaannya itu sekarang jadinya lebih banyak. Ini dia mencoba untuk bangkit sih. Mencoba memulai suatu kehidupan baru. Mencari pasangan baru lagi. Dan di satu sisi kayak page of pentacle ini sebenarnya ada yang ingin dia sampaikan ke kamu. Permintaan maaf ya. Pernah menyakiti kamu. Pernah mengecewakan kamu. Pernah menyembunyikan sesuatu dari kamu. Demun tentang rahasia. Jadi gak heran kalau ada tadi apa ini. Egg of one. Menyesal sih menyesal. Kalau aku lihat. Cuman dia mencoba untuk Dia mencoba untuk bangkit aja untuk memulai suatu kehidupan baru dalam diri dia. Wow. Kartunya loncat. Oke. The full. Awalan baru dimulai. Dia ingin memulai awalan baru. Dan disini ada The Chariot. Masih di persimpangan. Dia gak tahu. Mau ke masa lalu apa ke masa depan. That way or this way. That way or this way. Dia masih ada di tengah-tengah. Indecision. Sekarang dia lagi berada di persimpangan. Oke. King of one. Diklarifikasi dengan Queen of sword. Jadi tentang Keinginan dia untuk mencari seseorang yang baru lagi. Jadi dia lagi berkelana. Mencari pasangan yang tepat buat dia. Tapi dia lagi berpikir ulang juga. Takut dia melukai orang. Atau takut dia terluka lagi. Jadi ada perasaan trauma yang aku lihat. Tapi dia tetap sih. Sedang selektif. Sedang menseleksi calon-calonnya. Karena disini dia ingin memiliki hubungan lagi. Tapi dia juga masih ingin bisa dicintai lagi. Page of pentacles. Keinginan dia untuk meminta maaf sama kamu. Ada perasaan menyesal yang ingin dia ungkapkan kepada kamu. Karena disini ada five of pentacles. Perasaannya kesepian. Perasaannya tidak stabil. Setelah dia melewati masa-masa sulit dia dengan seseorang yang baru. Dengan kehidupan barunya kemarin. Akhirnya dia merasakan ada penyesalan ketika dia menghadapi kegagalan dalam hubungan barunya. Itu yang terlihat. Page of cup. Ini benar-benar lagi ingin bangkit dia. Ada devil ya. Obsessive, possessive, terlalu egois. Kali ini dia ingin merubah sikap dia. Merubah dirinya. Ingin memulai lagi. Tadi ada ace of cup. Disini ada page of cup. Keinginan dia. Udah apa ya. Keinginan dia tentang. Memulai suatu hubungan baru lagi. Walaupun mungkin entah dia sudah tahu calonnya siapa. Atau belum ada calonnya. Tapi disini dia coba menata ulang kehidupannya. Aduh sorry ya kalau ada suara motor. Dia sedang menata ulang kehidupannya. Jadi dia sedang membuat list nih ceritanya. Atau dia melukis di kanvas. Aku nanti ke depan mau berubah lebih baik lagi. Aku gak mau menyakiti pasanganku lagi siapapun itu. Aku gak mau begini. Aku mau menciptakan duniaku yang indah. Gitu. Ya kadang-kadang gitu. Kalau orang ya ini salah satu kayak karma ya. Ketika kita melukai seseorang. Kita harus ingat. Kita juga suatu saat bisa dilukain orang. Makanya mulai dari sekarang. Lebih banyak. Gini aja deh. Kalau kita gak mau dicubit. Kita gak usah nyubit orang gitu aja. Tetap stay cool. Berbuat baik. Tetap rendah hati. Itu menjaga kita masing-masing. Supaya tetap lebih aman. Kedepannya. Dalam kehidupan pribadi kita. Bagaimana menciptakan aura positif dalam diri kita gitu. Karena baik buruk di dunia ini. Apapun yang kita lakukan. Ingat selalu ada tabur tuai. Ketika kita menabur hal-hal baik. Maka kita juga mendapatkan hal baik. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita menabur hal buruk. Kita juga akan dapat. Karena hati gampang dibolak-balik sama Tuhan. Dan disini ada king of sword. Penyesalan yang dia rasakan. Kesedihan. Kadala malam. Ini membuat dia sekarang mendapat pembelajaran. Deep knowing. Jadi dia tertempa dengan kelakuannya sendiri. Dia tertempa dengan keadaannya sendiri. Ketika dia pernah menyakiti seseorang. Mungkin dia akhirnya tersakiti juga disini. Jadi sekarang perasaan dia sedang bergemuruh. Dan dia sedang berada di persimpangan. Dia ingin memulai suatu hubungan baru. Tapi ada rasa trauma di dalam dirinya. Seperti itu. Jadi dia sangat hati-hati sekali. Itu yang dia rasakan saat ini. Di sini ada two of sword. Matanya masih tertutup. Dia belum tahu. Fokus dia kemana. Arah tujuan dia sekarang kemana. Seperti itu. Jadi dia walaupun udah ada naksir orang. Cuman dia gak berani kayaknya. Udah cinta-cinta. Seneng-seneng. Tapi dia takut gitu. Karena yang aku lihat. Ada beberapa dari mereka. Yang sudah memulai kehidupan baru. Tapi gagal. Mungkin mengkhianati kamu dengan orang baru. Ternyata dia dikhianatin lagi. Karena disini ada kelukaan nih. Ada nine of sword sama ten of sword ya. Pedih banget. Kalau aku lihat. Oke. Kita lihat message-nya apa. Disini ada magic stream. Ya. Beberapa dari mereka mulai banyak menyendiri sekarang. Lebih banyak meningkatkan spiritual dalam hidupnya. Mulai banyak berdoa. Berharap mendapatkan kebaikan. Dan mendapatkan seperti ya. Kalau katakan kalau dia sedang bertobat. Tuhan ampunin aku. Dia berharap doa-doanya dikabulkan. Gitu. Jadi ada deep knowing dalam diri mereka. Pembelajaran lumayan. Ya. Karena disini berdarah-darah nih aku lihat. Ada wide open ya. Mulai membuka hati. Kalau aku lihat. Ya. Mulai mendapatkan jati dirinya pada akhirnya. Jadi. Ada penyesalan yang membawa dia. Atau menggiring dia akhirnya. Untuk menjadi seseorang yang lebih baik lagi ke depannya. Sudah mulai membuka hati. Membuka diri. Mulai open minded juga. Kalau aku lihat. Jadi ada perubahan. Cuman kalau masalah. Apakah kalian masih terkoneksi atau tidaknya. Itu tergantung dari keinginan dia. Ada keinginan di hati kecilnya. Untuk minta maaf. Atau untuk datang lagi kepada kalian. Tapi. Aku rasa mungkin tidak dalam waktu dekat ini. Geraknya mungkin lambat. Karena dia masih benar-benar lagi di persimpangan. Ada perasaan malu juga. Ada perasaan takut juga. Disalahkan. Gitu. Cancer. Terus. Ada apa lagi ya. Kan disini ada nothing is said in this stone. Jadi gak ada yang bisa dilakukan saat ini. Jadi kalaupun ada yang berharap dari beberapa kalian. Ada yang berharap dia datang. Masih ingin minta maaf. Atau dia mau mengakui kesalahannya. Mungkin tidak dalam waktu dekat ini. Karena belum ada yang. Belum ada gambaran keinginan dia. Untuk mendatangi kalian dalam waktu dekat. Dia lagi bebenah diri. Dia lagi memperbaiki. Kekacauan yang dia buat dalam dirinya sendiri. Itu yang aku lihat. Kemudian. Tuh kan. Baru dibilang seperti itu. Muncul lagi gini. Nothing will come of this situation. Gak ada yang datang. Dalam situasi ini. Jadi kita sekedar ngepoin dia untuk tahu aja tentang kejadian. Apa yang dia rasakan setelah meninggalkan kamu. Bagaimana keadaan dia. Energi dia. Tapi kalau. Keniinginan dia ada. Niat dia ada untuk minta maaf ke kamu. Penyesalan. Cuman. Kalau untuk datang sama kamu. Datang ini. Mungkin belum ya. Kalau aku lihat. Masih egonya masih bermain. Malunya juga masih bermain. Gitu. Tapi gak tahu lah. Kalau nanti mau lebaran. Akhirnya dia mencoba. Mencari kata kunci. Dengan mengucapkan selamat hari raya. Binal Aidilwal Faizin. Mungkin itu akan menjadi sebuah pembuka. Pembicaraan antara kamu dan dia. Tapi kalau dalam situasi sekarang. Aku lihat. Dia masih seperti itu aja. Dia masih menikmati pembelajaran hidupnya. Oke. Aku rasa readingannya cukup. Sampai disini. Cancer. Bijak-bijak ya. Dalam menyikapi bacaan ini. Aku hanya berharap. Readingan ini bermanfaat buat kalian. Terima kasih sudah menonton. Bye again Sarah.